Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Jumat 24 Maret 2023 Masmur 16 ayat 8 Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Secanggih apapun kapal dibuat oleh manusia dengan segala fitur terlengkap dan navigasi yang paling terbaru sekalipun. Kapal itu tetap membutuhkan panduan mercusuar untuk menentukan daratan yang terdekat. Di tengah hebatnya gelombang laut yang menerjang, sebuah sinar dari mercusuar menjadi petunjuk bagi kapal-kapal yang berlayar bahwa ada daratan di ujung sana. Tuhan adalah menara mercusuar yang memberikan harapan kecil di tengah kerasnya hidup. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jika kita ikut dengannya, masalah akan hilang dan kita bisa nyaman. Tuhan menyediakan kekuatan dan harapan bagi kita untuk bisa menaklukkan hidup bersama dengan penyertaannya yang tidak berkesudahan. Jika saat ini kita dalam keadaan bimbang dan mulai hilang harapan, pandanglah dan ingatlah kembali akan janji-janjinya yang disediakan bagi kita. Percayalah, sebesar apapun badai yang kita hadapi, jika kita bersama dengan Tuhan, maka kita beroleh ketenangan dan harapan baru. Badai akan selalu menerjang, tetapi harapan dari Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berjalan dalam kemenangan. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk selalu mandang kepadamu. Buat hati kami semakin percaya kepada janjimu, dan kami mau hanya berharap kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!